Saat ini Manajemen Umbul Baru mengantongi izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sedang mempersiapkan untuk pengajuan izin definitif. Pengajuan Madiun Umbul Square menjadi lembaga konservasi sudah dilakoni oleh pihak manajemen lebih dari satu tahun. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi salah satu mutlak terbitnya izin definitif sebagai lembaga konservasi baru kelar pada bulan Februari lalu. Berbagai persyaratan bagi Madiun Umbul Square untuk menjadi sebuah lembaga konservasi yakni gudang pangan, kandang hewan, klinik hewan, dan berbagai sarana-prasarana bagi hewan-hewan peliharaan. Direktur Madiun Umbul Square Afri Handoko menjelaskan, perlengkapan persyaratan yang sudah ditempu pada tahun 2017 hingga bulan Februari kemarin merupakan catatan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Umbul Square. Di antaranya adalah keberadaan karantina satwa, klinik satwa, kemudian ada kandang-kandang yang khusus untuk tiga taksa itu, Aves, Reptil, dan Mamalia. Alhamdulillah saat ini sudah terpenuhi dengan baik dan sudah hamunis standar syarat untuk dihasilkan sebagai lembaga konservasi secara definitif. Nah, untuk proses sampai definitif ini Pak Yara, itu membutuhkan anggaran berapa Pak kemarin? Ya, ya resminya, resminya yang disampaikan oleh Kementerian kemarin, insya Allah sekitar 25 juta rupiah. 25 juta rupiah, ya. Nah, untuk nanti selanjutnya, akan menyiapkan anggaran penyertaan berapa Pak? Nah, kalau selama ini kita, selesai dengan perda kita, itu kita mendapatkan 6 miliar selama 6 tahun. Dan itu yang untuk tahun 2017 sudah kita gunakan untuk men-support keberadaan berapa konservasi. Alhamdulillah dengan biaya penyertaan tahap 1 kemarin di tahun 2017 sebesar 1 miliar, alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Madiun Umpul Square pun saat ini tengah menyiapkan anggaran 25 selama proses pengurusan biaya sekitar 25 juta rupiah. Di tahun 2018 ini, Madiun Umpul Square mendapat kucuran anggaran penyertaan modal dari PMK Madiun sebesar 1 miliar rupiah. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan sarpras pendukung lembaga konservasi seperti panggung show satwa, taman hewan, dan spot-spot lainnya. Tova Pradana, CTV Terima kasih. Terima kasih.